Pada bulan Juni, ada hari yang sangat spesial, yaitu Hari Musik Dunia. Kalau sebelumnya kita pernah membahas tentang Hari Kekayaan Intelektual, maka pada waktu itu saya ditemani oleh seorang ahli di bidang kekayaan intelektual, yaitu Prof. Dr. Rahmi Jenet SHMH. Hari ini kita beruntung untuk berbicara tentang Hari Musik Dunia bersama dengan Prof. Rahmi lagi. Prof. Rahmi, apa kabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Luar biasa. Senang sekali Prof. Rahmi bisa di sini untuk bisa berbagi lagi bersama dengan kita. Ya, sama. Untuk berbicara tentang hak cipta kali ini, karena kita berbicara tentang Hari Musik Dunia. Tapi Hari Musik Dunia kalau kita berbicara, nggak lengkap kalau Hari Musik itu nggak ada pemusiknya, betul nggak Prof? Betul, sekali. Iya kan? Nah, oleh karena itu, hari ini kantor kami juga didatangi oleh seorang artis nasional yang sangat terkenal, artis kesayangan Indonesia, hadirin sekalian, Fia Palen. Hai, Fia. Halo. Halo, Prof. Senang bisa ada di sini? Wah, saya juga senang banget. Saya senang banget karena pengen banyak menimba ilmu di sini. Oke, dengan senang hati kita berbagi ya Prof. Iya. Oke, nah ini kan kita berbicara Hari Musik Dunia ini tanggal 21 Juni, itu adalah Hari Musik Dunia. Makanya kita sekarang bicara tentang musik. Kalau musik itu nggak akan pernah lepas dari yang namanya hak cipta ya Prof. Nah, musik ini dilindungi oleh hak cipta. Nah, tapi kayaknya kali ini kita bukan hanya ingin sekedar berbicara, tapi kita menggali dari sisi seorang pemusik, seorang artis, seorang seniman. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira perlu kita jelaskan supaya seniman dan artis di Indonesia ini mengenal dan mengerti banyak tentang hak cipta? Iya, karena memang sepertinya banyak teman-teman penyanyi di luar sana yang mereka tuh sebenarnya nggak paham hukumnya seperti apa dan hak-hak mereka tuh seperti apa. Ya, mudah-mudahan dengan adanya obrolan kita ini bisa sedikit mewakili teman-teman di luar sana yang nggak ngerti. Oke, silahkan Via. Apa kira-kira pertanyaan yang mau disampaikan? Mungkin lebih ke pembuatan sebuah lagu ya. Oke. Saya mau tanya, kayak saya ini. Biasanya kalau misalnya kita membuat lagu, melibatkan beberapa orang kan, nggak cuma satu orang. Jadi di situ ada penyanyi, ada pengcinta lagu, ada arranger, ada produser. Di sini mau saya tanyain itu, mereka semua itu memiliki hak apa? Atau lagu itu sebenarnya hak sepenuhnya punya siapa? Oke. Itu pertanyaan yang menurut saya cukup menarik dan itu banyak orang yang bertanya. Nah, seorang pelaku pertunjukan seperti Via Valen pasti ada aturan yang melindunginya juga. Nah, ada lain-lainnya itu kita sebut hak terkait. Tapi kita belajar dari Prof. Rahmi tentang apa itu hak terkait, hak cipta dari sebuah pembuatan lagu. Gimana Prof. Rahmi? Benar sekali. Jadi ini pertanyaannya udah kayak ahli hukum juga nih. Jadi gini, dalam satu ciptaan lagu sebagai satu kesatuan itu memang melibatkan banyak orang ya. Tapi setiap orang itu tetap punya hak cipta tanpa mengurangi hak cipta masing-masing pihak atas bagiannya. Kayak tadi ada kan songwriter, ada arranger, semua punya hak cipta masing-masing untuk bagiannya. Tapi sebagai satu kesatuan lagu itu adalah hak cipta rame-rame tadi. Nah, di dalam satu lagu itu ada haknya pencipta dan ada juga haknya hak terkait. Nah, dalam hal ini hak terkait adalah penyanyi, punya hak terkait. Kalau Via juga bisa mencipta lagu sebenarnya Via satu orang tapi punya beberapa hak sekaligus. Jadi bisa sebagai pencipta lagu, bisa juga sebagai penyanyi punya hak terkait. Terus kalau Via Valen juga punya satu produser fonogram, juga punya hak terkait di produser fonogram. Jadi dalam satu ciptaan memang bisa melibatkan banyak orang. Karena per definisi pencipta itu adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menciptakan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Tapi tidak semua ciptaan bisa dilindungi hak cipta. Ciptaan yang dilindungi hak cipta harus bersifat keaslian, ada unsur keaslian, originality. Dan yang kedua harus ada kreativitas. Yang ketiga harus ada perwujudan. Jadi ciptaan tidak melindungi ide, tidak melindungi konsep, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Via Valen punya, bisa menciptakan lagu, ada hak pencipta. Via Valen sebagai penyanyi, ada hak terkait sebagai penyanyi. Kalau Via Valen juga punya produser rekaman suara, menjadi produser rekaman suara, itu ada hak terkait untuk produser rekaman suara. Jadi semuanya punya hak masing-masing. Masing-masing. Tapi khusus untuk pelaku pertunjukan ya Prof, itu ada hak yang sangat spesifik, yaitu namanya hak moral. Pencipta juga punya hak ekonomi dan hak moral. Jadi hak cipta itu berdimensi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi itu untuk memperbanyak, untuk menerjemahkan, untuk mereproduksi, dan sebagainya. Sedangkan hak moral itu mencakup integritas. Jadi namanya nggak boleh dirubah, isi ciptaannya, judulnya nggak bisa dirubah. Jadi ada hak ekonomi dan hak moral. Nggak boleh didistorsikan ya Prof? Iya betul. Hak ekonomi pencipta itu seumur hidup ditambah 70 tahun. Sedangkan hak moralnya, tidak ada batas waktunya. Selama ciptaannya itu dikenal di atas bumi, harus terkait pada si pencipta tadi. Sedangkan hak terkait, sebagai penyanyi tadi, haknya adalah 50 tahun sejak pengumuman pertama karya pertunjukannya tadi. Jadi kalau Ofia nyanyi, ya itu haknya itu 50 tahun sejak pertunjukan itu diambil. Kalau misalnya ada seseorang yang menciptakan lagu, belum sempat mendaftarkan, itu kan ada tempat untuk mendaftarkan sebuah karya kan, tapi belum sempat mendaftarkan, tapi sudah diproduksi oleh sebuah label rekaman, itu haknya seperti apa? Ini yang perlu disadari bahwa hak cipta itu automatic protection, jadi pengindungannya secara otomatis. Namun demikian, akan sangat sulit kan untuk membuktikan, apalagi dalam kasus-kasus seperti yang tadi disampaikan ya kan. Oleh karena itu, saya himboh untuk semua pencipta lagu dan semua produser film yang punya karya film, itu seperti Amerika, harus dicatatkan. Dapat bukan sertifikat namanya, tapi surat pencatatan ciptaan. Nah, perlindungannya nanti diumumkan di situ, 70 tahun sejak pengumuman pertama kali, seumur hidup tambah 70 tahun sejak pengumuman pertama kali. Nah, kalau lagu, saya pernah daftarkan lagu ya kan, itu ada dua, lagunya sendiri bisa didaftarkan per satu-satu lagu, tapi kalau dalam satu album kan, penciptanya bisa banyak-banyak muka ya kan, itu juga bisa didaftarkan albumnya. Jadi lagunya persatuan atau satu album dengan beberapa pengarang, silakan gitu. Jadi kayak single gitu ya. Nah, itu automatic protection, jadi pada saat itu diciptakan, dia mendapatkan perlindungan secara otomatis. Jadi pencatatan itu hanya untuk kepentingan pembuktian supaya tahu kapan itu diciptakan, dan supaya orang tahu ini dicatatkan dan tidak ditiru sama orang lain. Nah, ini yang pentingan. Khusus untuk seorang pelaku pertunjukan itu pasal 21, hak moral pelaku pertunjukan itu merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan, atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Jadi kepemilikan seseorang itu penting untuk dimiliki. Dan menurut saya juga pengalihan hak ekonomi ini adalah satu hal yang cukup penting untuk dibahas. Ya Prof ya, karena pengalihan hak ekonomi atau hak cipta itu harus ketentuan undang-undang mengatakan harus dicatatkan dan ditulis secara tegas dan jelas. Ya, pasal 16 menyatakan demikian. Ketentuan undang-undang mengatakan bisa dengan akta notaris maupun tidak dengan akta notaris, tetapi dari kasus-kasus yang terjadi lebih baik akta notaris. Dan itu harus dicatatkan di Direkturat Hak Cipta. Direkturat Hak Cipta. Jadi jangan sampai orang itu membuat sebuah kontrak, itu berdasarkan asumsi. Nah kebanyakan dalam pengalaman saya, orang itu punya asumsi. Asumsinya kalau saya sudah minta orang bikin album, atau saya minta orang, saya kontrak orang untuk menyanyi, maka seluruh hak ciptanya itu punya saya. Nah, nggak bisa, nggak bisa. Setiap kontrak, setiap hak yang diberikan itu pasti ada tujuannya. Kontraknya harus jelas. Spesifik. Benar. Spesifik. Jadi kalau memang misalnya itu untuk menyanyi, ya untuk menyanyi. Kalau itu untuk menciptakan lagu, untuk menciptakan lagu. Pengalian hak cipta tidak bisa diasumsikan. Harus ditulis dengan tegas dan jelas. Seandainya tidak ditulis apa yang terjadi, maka hak cipta, hak ekonomi maupun hak moralnya melekat kepada si pencipta. Nah, itu jelas. Jadi tidak boleh juga misalnya seseorang, ya. Misalnya saya kontrak nih sama, ya. Ayo karangin lagu deh. Nah, saya yang produserin. Saya yang bikin musiknya. Saya arrangement ya. Saya mempunyai hak cipta terhadap hasil yang saya karyakan sendiri. Jadi misalnya, saya yang main gitar deh. Saya main gitar, Via yang nyanyi. Ya kan? Tapi, meskipun saya membayar Via untuk menyanyi, tidak otomatis hak ciptanya Via teralihkan kepada saya. Tidak otomatis. Kecuali pada waktu saya mengkontrak Via, itu saya tulis, hak ciptanya Via, hak ekonominya dialihkan kepada saya. Nah, ya kan? Dialihkan kepada saya. Kalau itu dialihkan kepada saya, maka saya berhak untuk mengkomersialisasikan. Betul gitu ya, Prof? Tapi dengan batas-batas. Dengan batas-batas, itu. Dengan batas-batasan yang diatur dalam pengalihan hak ekonomi tersebut. Jadi saya boleh mengkomersiasikan. Misalnya, saya bikin ring back tone, atau saya upload di YouTube, atau saya upload di Instagram, atau apapun ya. Nah, itu saya harus mendapatkan perjanjian yang tegas dan tertulis dari Via. Tidak bisa secara asumsi. Oh, karena saya sudah bayar dia nyanyi, terus semuanya menjadi milik. Semuanya menjadi milik saya? No. Tidak bisa. Itu tidak seperti itu. Bahkan seandainya diperjanjikan dengan tegas pun, tapi kalau perjanjiannya tidak fair, itu bisa dipatalkan. Masih bisa dipatalkan. Betul sekali. Ini beliannya yang ahli nih. Dan lagi, kalau pun ada orang yang begini, ini yang mungkin saya tambahin dari pertanyaannya Via ini. Ada orang yang biar perjanjian jual-beli putus. Ya, Prof, ya? Sold flat. Biasanya ada kayak gitu. Nah, jual-beli putus tuh lagunya. Pada ketentuan undang-undang ini jelas mengatur, membatasi jual-beli putus itu 25 tahun dikembalikan. Oh, tetap. Oke, jadi misalnya saya beli putus nih. Oke, saya beli putus lagunya ya. Saya komersialisasikan ini hak ekonominya ini kan ya. Sampai 25 tahun. 25 tahun? Wajib kembali. Dan dihitung sejak pertama kali ditantangannya perjanjian itu. Jadi esensinya kembali ke perjanjian lagi. Tapi kalau misalnya tidak ada perjanjian jual-beli putus, cuma pakai-pakai aja itu gini. Oh, itu tidak ada pengalian lebih ngawar lagi. Sangat melanggar itu. Ya, tidak bisa. Karena secara undang-undang jelas tegas dinyatakan harus dinyatakan secara tertulis. Nah, itulah mengapa perjanjian itu harus secara tegas tertulis. Karena undang-undang menentukan demikian. Pasal 16, ayat 2, Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 menentukan bahwa yang dimaksud dengan dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi. Sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Nah, ini jelas. Ya, harus dilakukan. Tapi saran dari Prof. Rahmi, buatlah dengan akta notaris. Karena kalau akta dibuat sempat sekedar akta di bawah tangan, maka kebanyakan yang membuat tidak memahami. Dan tidak bisa diasumsikan begitu saja. Karena kita juga ingat ketentuan 13.49 Kitab Undang-Undang Hukum Berdata menentukan bahwa apabila ada keraguan-keraguan di dalam sebuah kontrak itu, maka kontrak itu dibuat untuk keuntungan dari orang yang menjanjikan. Bukan untuk keuntungan orang yang diberi janji. Nah, ini. Jadi, kalau misalnya saya minta... Ini contohnya ini ya. Dari kalimat Undang-Undang, supaya nggak bingung nih. Misalnya, saya minta via bikinin lagu buat saya. Terus kemudian saya nggak bisa mengasumsikan, oh, berarti kalau saya minta via bikinin lagu, berarti semuanya menjadi milik saya. Nggak boleh saya mengasumsikan demikian. Undang-Undang secara tegas dan jelas malah berkata bahwa untuk dalam hal demikian, kalau ada keraguan-keraguan, itu keuntungannya via, bukan keuntungannya saya. Itu malah. Malah begitu. Saya yang baru tahu ini. Makanya penting kita berbicara tentang hukum ini supaya kita tahu hak-hak kita seperti apa. Oke, ada pertanyaan apa lagi nih via? Ya, karena jarang-jarang nih ada Prof Rahmi ini. Mumpung ya? Mumpung ada Prof Rahmi. Jadi saya harus menimpa ilmu sebanyak-banyak. Jadi sebagai penyanyi biar ngerti. Nggak cuma tahu dikasih kertas, tangan-tangan, tapi nggak ngerti isinya. Betul sekali. Memang kita punya hak, dan kalau disodorin kertas, berhak untuk tanya sama orang yang paham. Ditunjukkan sama alihukum, notaris, pengacara. Nah, itu hak dari seorang siapapun lah yang disodorin kertas. Nah, Prof Rahmi ini sangat pakar di dalam bidang kekayaan intelektual. Jadi kita sangat beruntung hari ini kita bisa bertanya. Apalagi? Banyak kesempatannya. Oke, apalagi kira-kira? Ini ngomongin soal kertas. Ngomongin soal kertas dan tangan. Ini pasti hubungannya sama sebuah perusahaan. Kalau misalnya penyanyi ini, pasti nggak jauh-jauh dari peran label rekaman, dan juga artist management. Nah, menurut Profesor sama Pak Leslie ini tentang perusahaan rekaman, label rekaman sama artist management seperti apa? Tanpa mengecilkan arti dari sebuah record label, yang sangat saya hargai, tapi peran dari record label sekarang dengan dulu, kalau menurut saya sangat berbeda. Kalau dulu, seorang itu untuk meluncurkan lagunya, harus melalui itu karena apa? Kalau sekarang kan banyak platform digital yang lain. Kalau dulu karena harus mencetak CD, kaset. Tapi tetap dibutuhkan ya. Dibutuhkan. Untuk promosi segala macam ya kan. Tapi sekarang promosi secara online, digital, ya. Sosial media itu membuat justru peluang-peluang buat artis-artis pendatang baru, maupun artis-artis yang sudah senior sekalipun. Secara independen bisa ini sih. Namun demikian ya itu kontraknya lagi. Balik lagi kontrak. Tidak apa-apa pekerja sama secara simbiosis, mutualis, ya kan. Tapi ya, basisnya harus tegas dalam kontraknya seperti apa. Sekalipun bukan pengalih anak. Sekalipun hanya izin untuk sementara waktu yang disebut dengan lisensi. Jadi misalnya untuk lagu ini, saya second kontrak dengan sini. Tidak apa-apa. Tapi itu adalah izin sementara waktu. Yang bisa menyanyikan lagu ini tidak hanya saya, tapi tidak hanya siapapun boleh. Itu adalah lisensi. Tapi kalau namanya pengalian hak, sejak dijalikan pada si A, si B, si kita sendiri sudah nggak bisa lagi menyanyikan lagu itu. Tapi ya itu tadi, seperti dalam undang-undang ini nyatakan, pengalian hak itu nanti dalam jangka waktu tertentu akan beralih lagi, balik lagi. Dan hak moralnya tidak akan ikut beralih, ya. Jangan lupa, harus dicatatkan juga, ya Pak. Harus dicatatkan. Dan saya malah lebih keras lagi. Kalau perlu, harus dengan akta notaris. Supaya lebih jelas. Tidaknya berlaku, ya tidaknya berlaku bagi para pihak, tapi bagi pihak lain. Dan itu adalah salah satu bukti yang paling kuat. Selain pencatatan ciptaan di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, ya. Dan pencatatan itu, Undon-Undon juga mengentukan, kalau tidak dicatatkan, maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Nah, jadi pencatatan itu juga penting, pengaliannya dan lain sebagainya. Tapi tadi juga ditanyakan tentang artist management. Artist management dengan record label, ini dua hal yang berbeda. Yang satu, fungsinya untuk menghasilkan album rekaman, yang satunya ngatur management artisnya gimana. Misalnya on air, off air, dan lain sebagainya. Dan itu dalam pengalaman saya biasanya dibuat secara detail dan dibuat dalam perjanjian yang terpisah. Bukan perjanjian yang, istilahnya perjanjian sapu jagad mungkin ya, Prof, ya. Yang satu perjanjian mungkin cuma dua lembar, tiga lembar, tapi sapu jagad semuanya dianggap ter-cover dalam satu perjanjian. Kayak memiliki seutuhnya gitu, Prof. Perjanjian semacam itu tidak hanya melanggar etikat baik, juga melanggar undang-undang, juga melanggar kebiasaan dalam kehidupan tata kerama yang baik. Ketentuan undang-undang mengatur ketentuan, pasal 1338 itu adalah freedom of contract. Itu fakta sun serpanda bahasa latinnya. Freedom of contract ini mengatur kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian semau mereka. Mereka ingin berbuat seperti apa, mengatur ketentuan tang apa, bebas. Tetapi, jangan dilupakan, ketentuan pasal 1339 KUH berdata juga menentukan bahwa perjanjian itu yang tidak tercantum, itu juga mencakup kebiasaan. Jadi misalnya begini, kita tahu sendiri dalam dunia tarik suara ini, hak seseorang itu pasti ada yang namanya market rate. Ya, Prof, ya. Jadi, ada dong pembuatan album, nilainya berapa, terus kemudian kalau misalnya, Prof Rahmi ini juga seorang penulis lagu. Penulis lagu. Saya biasanya 15%. Ada persentasenya, royalty-royalty itu ada market rate-nya. Ini yang dimaksud ketentuan dengan kebiasaan. Jadi misalnya kalau Anda diberikan royalty cuma 1%, 2%, nah ini patut dipertanyakan. Peran dari seorang pelaku pertunjukan, seorang artis penyanyi yang mengelakukan upload musiknya di YouTube dan lain sebagainya, meskipun itu dibantu oleh ada record label atau apapun, tetap menurut saya mempunyai hak atas karya ciptanya itu. Karya pertunjukan itu juga berhak untuk mendapatkan remunerasinya sendiri. Tidak bisa secara prinsip tiba-tiba, oke karena sudah menandatangani kontrak untuk membuat laku, untuk menyanyikan laku, maka semua karya-karya dari Via Valen yang ditampilkan di YouTube dan lain sebagainya, itu melulu hanya miliknya dari si record label atau artist management atau... Tidak fair itu, tidak fair. Tidak bisa. Bisa dibatalkan. Melanggar hak asasi manusia? Bahkan melanggar hak asasi manusia, ya lupanya lebih pinter ini, lebih pinter. Hak asasi penyanyi? Saya sekarang barusan mau nulis tentang haki yang melanggar hak asasi manusia. Benar. Kayaknya banyak teman-teman saya yang dilanggar hak asasinya kayaknya. Karena itu tadi, karena mereka gak... Yang bisa menginfluensi mereka ya kan? Untuk bicara diskusi lah sekali-sekali dengan orang hukum ya. Jadi sebenarnya, status hubungan dari record label sahabat penyanyi itu kayak partner atau karyawan? Tergantung kontraknya. Tergantung karyawan. Tergantung kontraknya. Benar-benar harusnya lebih ke arah partner. Jadi sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Boleh ngalah-ngalahkan. Satu sama lain, gak boleh main kalah-kalahan, menang-menangan. Gak boleh. Jadi harusnya saling simbiosis mutualis. Buatlah kontrak yang fair ya. Betul. Kontrak itu harus perimbang ya, Prof. Kalau kita bicara bikin kesepakatan atau perjanjian, itu kan dengan partner. Levelnya kan level partner. Bukan atasan dengan bawaan kayak perjanjian kerja. Ya kan? Tapi ini adalah partner. Jadi karena ini sikap tadi yang disampaikan oleh Prof. Rahmi, itu harus partnership, maka harus ada keuntungan, kewajiban, tanggung jawab yang dibagi secara proporsional, sesuai dengan peran masing-masing dalam itu. Namanya juga kesepakatan bersama. Namanya juga perjanjian. Satu menjanjikan itu. Mungkin gini Pak Drasli, mungkin bagi penyanyi-penyanyi baru ya kan, karena belum memiliki bargaining power ya, kekuatan berundingan cukup tinggi, mereka biasanya ngalah. Tapi once sudah seperti Mbak Fia Valen ini sudah nasional, bahkan kemarin nyanyi di ASEAN Games. Ya, makanya itu kan sudah internasional ya kan. Nah itu punya bargaining power yang lebih tinggi. Jadi kalau perjanjiannya seperti ini saya nggak mau. Silakan buat aturan yang benar, klausula-klausula yang benar, yang fair untuk kita berdua. Dan bargaining power itu harus jadi contoh. Yang kasihan itu memang kebanyakan yang pendatang baru sih. Mereka karena merasa nggak punya power, jadi manut-manut aja gitu. Tapi sebenarnya meskipun pendatang baru, kalau misal dari label rekaman tersebut, nggak memenuhi hak dan kewajibannya, itu pun bisa bisa. Oh, sangat bisa. Bukan perjanjiannya. Sangat bisa. Di challenge ya. Sangat bisa. Ya, perjanjian itu, bahkan undang-undang itu menyatakan demikian. Klausula batal itu dinyatakan selalu ada, meskipun tidak dicantumkan di dalam perjanjian. Jadi nggak ada ceritanya perjanjian itu nggak bisa dibatalkan, nggak ada. Sampai mati. Sampai selama-lamanya berlaku terus seumur hidup, bisa diperpanjang secara otomatis, selama-lamanya. Oh, no. Itu namanya perbudakan manusia. Perbudakan manusia. Yang udah belajar banyak. Itu. Memang betul nggak bisa. Karena kalau Sula Batal itu dicantumkan selalu ada 1266. Kauha berdata menyatakan demikian. Banyak contoh-contohnya. Di Australia ada ini, Schroeder Music and MacLearn. Itu dia juga gitu di kontrak, ya kan. Untuk jadi songwriter, ya kan. Komposter dia. Kontrak hanya dengan bayaran 5.500, ya. Australia Dollar. Nggak Australia Dollar. Kemudian di kontrak 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun, kalau tidak bisa ini, langsung lagi lanjut. Sampai kamu bisa. Itu dia ini. Dia akhirnya dia gugat. Dia challenge di pengadilan. Dan pada saat dia tekan kontrak itu, umurnya masih 18 tahun. gugis itu sudah masih termasuk, masih pesanan muda lah ya. Jadi masa seumur hidupnya dia harus mengabdi pada. Pusahaan yang di Australia itu ya. Itu banyak terjadi sama teman-teman penyanyi di Indonesia. Itu banyak kasusnya. Itu dalam hal lagu ya kan. Ada lagi dalam hal itu ilustrator. Jadi dia pencipta lukis ya kan. Terus dia di kontrak. Dia nggak tahu di kontrak habis-habisan. Tahu-tahu semua lukisannya udah diterapkan pada baju-baju segala macam. Itu juga di challenge sama dia. Juga akhirnya batal. Jadi banyak. Ini buku saya ini nanti. Oh saya lupa nggak bawa ya. Nanti saya dianin. Saya dianin nanti. Apa yang disampaikan sama Prof Rami ini bukan hanya kepada penyanyi, tapi pelukis, pematung, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan hak cipta sering terjadi. Dan mereka tidak memahami hak cipta mereka itu seperti apa. Mereka tidak memahami. Pada dalam hak cipta itu ada hak ekonomi, ada hak moral. Yang melekat pada diri mereka. Nah itu tadi ada berbagai macam pertanyaan. Yang kayaknya cukup menarik. Nah kalau misalnya Via ada pertanyaan lain gimana nih? Silahkan. Kalau saya sih udah nggak ada. Tapi mungkin beberapa pengalaman dari teman-teman yang seprofesi sama saya. Oke. Jadi ada teman-teman saya itu yang dia itu dikontrak sama sebuah perusahaan, rekaman. Misal nilainya 10 ribu. Ya katakanlah dengitian. Katakanlah 10 ribu. 10 ribu itu sampai sekarang udah berapa tahun dia dikontrak itu. Belum diberikan. Belum dibayarkan. Bahkan nggak cuma itu. Hak-haknya dia. Royalty dia pun tidak diberikan. Oh wow. Ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum ya Prof. Saya rasa ini begini. Undang-undang dengan tegas itu menentukan. Kita undang-undang hukum perdata kita menentukan bahwa apabila seseorang itu mendapatkan hak yang lebih. Daripada yang diperjanjikan kepadanya. Maka itu semua dapat ditutup kembali. Ini yang disebut dalam teori hukum unjust enrichment. Yang pengembangan dari on rehmatikhedat. On rehmatikhedat atau perbuatan melawan hukum. Yang dimana itu suatu perbuatan yang merugikan orang lain tentunya. Dan ini nggak boleh dalam hal demikian. Maka dari itu sekali lagi kontraknya harus jelas dan tegas mencantumkan hak-haknya. Siapa pihak pertama mendapatkan apa. Pihak kedua mendapatkan apa. Dan bebas untuk menentukan. Tapi jangan lupa ada asas kewajaran yang harus kita ingat. Khususnya untuk via valen dalam hal penyanyi. Maka harus diingat juga. Hak cipta itu kan terciptanya otomatis. Automatic protection. Jadi kalau kita bicara nyanyian itu semua ada hak cipta yang mengelilinginya. Dan itu nggak bisa segampang itu saja. Dan setiap hak cipta itu berkaitan dengan hak ekonomi dan hak moral itu. Sehingga kalau misalnya itu beralih kepada apapun itu ada royaltinya semua. Jadi nggak bisa sekali lagi diasumsikan royaltinya menjadi pemilik salah satu pihak di dalam satu perjanjian. Itu harus secara tegas dan jelas diperjanjikan dan disetujui. Karena tadi ingat kewajaran itu yang paling penting. Jadi kalau memang misalnya bagaimana kalau ada terjadi kasus seperti itu yang ditanyakan oleh via 100% bisa ditutup kembali. Karena itu merupakan perbuatan yang salah. Dan jelas. Sangat bisa. Bukan hanya dibatalkan bisa dituntut. Bisa dituntut untuk diminta untuk mengembalikan hak-haknya. Seorang artis temannya via tadi berhak untuk melakukan perhitungan yang jelas dan tegas dengan siapapun yang mengontrak dia. Kan biasanya kata-katanya mengontrak contracting artist. Terus kemudian haknya semuanya diambil semua ada dimasukkan di. Karena kalau kita bicara YouTube ya. YouTube itu kan bisa monetize juga. Semua platform-platform ini monetize juga. Nah kalau YouTube-nya ini platformnya itu monetize dan itu mendapatkan keuntungan dari YouTube. Jangan lupa ada juga peranan dari kominfo. Jadi kalau ada platform-platform yang seperti itu yang melanggar atau apa ya. Itu juga bisa dilaporkan supaya bisa di take down ya oleh kominfo. Kemudian jangan lupa pencatatan ciptaan. Itu adalah langkah awal untuk memagari hak cipta kita dan hak terkait kita. Jangan lupa itu yang penting. Dan kalau sudah ini harus ada di hitungan sendiri. Sewalah lawyer ya. Jadi kalau mengadakan perjanjian apapun harus didampingi lawyer. Jangan one man show ya. Karena memang kalau sampai kasusnya sudah seperti itu memang tidak bisa maju sendiri. Harus ada yang ahli. Nah kalau kita bicara ahli juga ada beberapa. Setiap lawyer itu kayak dokter ya. Jadi punya spesialisasinya sendiri-sendiri. Ada yang dokter cantum, dokter ginjal, dan lain sebagainya. Lawyer pun demikian. Nah khusus untuk kekayaan intelektual. Lawyer itu yang mendalami kekayaan intelektual itu adalah seorang IP attorney. Konsultan itu ada dua. Ada IP attorney seperti Pak Leslie. Dia di Sarjana Hukum, pengacara, mendekuni haki. Tapi ada satu lagi, IP agent itu juga harus hati-hati. Konsultan haki yang hanya tukang daftar. Hati-hati juga. Sekarang itu banyak perilaku-perilaku yang tidak terpuji dari para konsultan haki. Mohon maaf saya harus sampaikan itu ya di forum ini. Banyak konsultan kekayaan intelektual atau IP attorney yang ada di Indonesia. Dan ini perlulah kita juga untuk bertanya, untuk berbicara lebih lanjut tentang hukum, tentang kekayaan intelektual. Kalau misalnya penyanyi, desainer, dan lain sebagainya. Perlu kita tahu hal-hal kita. Mau tanya apa lagi, Vya? Jadi, karena dari tadi kan udah banyak-banyak pertanyaannya. Sepertinya menurut saya sih udah sangat jelas ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah mewakili banget unik-unik teman-teman di luar. Nah, yang sekarang ini saya mau tanya. Saya mau bukan tanya, tapi minta. Minta saran dari Prof. Rami dan juga Pak Leslie. Oke. Untuk teman-teman saya di luar sana, teman-teman musisi, seniman, penyanyi termasuk saya juga. Gimana calonnya supaya kita tetap bisa berkembang, berkreativitas, tetap produktif. Tanpa harus dibebani aturan hukum yang menurut saya itu berat. Hmm, oke. Pagi saya, secara filosofi undang-undang hak cipta ini memang dibuat tidak untuk mematikan dan membelenggu kreativitas. Kebanyakan yang terjadi di sekitar saya, mereka terbelenggu. Kalau memang itu terbelenggu oleh sesuatu, pasti ada instrumennya untuk membelenggu. Ya, kalau ada porgolnya ini. Porgolnya ini adalah kontrak. Kalau saya melihat, itu adalah ikatan lagi. Kembali lagi kepada itu. Maka, bertanyalah. Ya, karena bertanya itu baik. Untuk kita yang tidak mengerti, kita selalu bertanya dan memahami hak. Nomor satu menurut saya, yang paling penting, pahamilah hak Anda. Setelah kita memahami hak kita, jangan di-abuse hak kita. Ya, jangan kebablasan juga kita punya hak yang terus berkepanjangan. Oh, kita, saya punya hak, punya hak. Saya nggak mau ikut, nggak mau ikut LMK. Saya nggak mau gini, saya mau kontrol punya saya sendiri semuanya. Saya rasa juga jangan seperti itu. Tapi, maaf, saya potong. Kalau, mungkin kalau misalnya buat saya atau teman-teman yang udah lumayan lama di dunia musik, mungkin paham dengan ini. Tapi, kalau untuk orang-orang yang dari daerah, yang nggak tahu apa-apa, mereka nggak ngerti kontrak seperti apa, hak-haknya itu apa, mereka nggak ngerti. Terus datang ke ibu kota dengan janji nanti kamu makanan besar, kamu akan jadi terkena, blablabla. Terus dikontrak berapa aja, mereka udah nggak mau lihat Mamenal, tanah tangan aja. Itu gimana? Mereka harus tanyanya ke mana? Tanyalah. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu bisa dilihat. Sekarang ini dalam dunia Google ya. Semua orang bisa, walaupun saya tidak menyarankan 100% harus cari informasi hukum lewat Google. Karena ada beberapa yang keliru juga. Tapi, sebetulnya dari itu adalah start-up awal. Mau belajar. Semangat untuk mau belajar. Jangan takut sama hukumnya dulu. Karena kalau misalnya, wow, saya sudah punya mindset, saya dari daerah, saya takut, saya ke ibu kota, saya takut ketemu pengacara, takut ketemu sama ahli hukum, takut sama perusahaan-perusahaan besar. Nah, ketakutan ini yang menurut saya harus diikuti juga dengan keberanian dan kemauan untuk belajar. Saya rasa kemauan untuk belajar ini ada pada setiap orang. Kemauan untuk belajar, untuk mencari tahu dari hal-hal yang sederhana. Nah, bertanya kepada senior-seniornya, bertanya kepada ahli hukum, bertanya kepada siapapun, notaris, teman, mahasiswa fakultas hukum, anyone. Tapi semangat untuk mau bertanya, ini penting. Karena kalau kita nggak mau bertanya, walaupun kayanya kayak gimana sekalipun, akan merasa benar sendiri, akan repot. Akan tersesat. Tapi kemauan untuk belajar itu penting. Kita mengadakan diskusi seperti ini juga untuk, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga supaya banyak orang, teman-teman via yang lainnya di luar sana, untuk bisa memahami lebih lanjut dan memahami lebih dalam tentang apa itu hak cipta. Dan sebenarnya di setiap kota itu ada namanya pengajar HKI. Jadi paling nggak tanya dosen HKI sepenempat ya. Sentral HKI juga ada ya. Tapi ya itu tadi, kan masing-masing punya keahlian ya. Buat anak-anak daerah yang mereka punya mimpi besar, Mereka menutup mata untuk tahu apa namanya kontrak itu seperti apa, mereka tutup mata sampai akhirnya yang tersesat. Udah takut duluan soalnya sama buku, sama wow. Tapi mereka lebih ke ini, kalau saya lihat ya, lebih ke, wah aku mau digajak di bukota nih, mau jadiin terkenal, jadi udah tutup mata sama kontrak. Luisnya kan ada pada si empunya tadi, ya kan. Jadi dia mau memilih nggak gitu loh. Jadi jangan ya terpukau dengan sesuatu yang kelihatannya kemilau ya, tapi di belakangnya nanti nggak dipikirkan. Nah tentu faktor keluarga itu sangat penting. Keluarga yang mendukung ya Pak. Keluarga yang suportif itu penting ya. Jangan terbuai dengan mimpi terlebih dahulu untuk menjadi artis, terkenal, jadi endorser, influencer, dan lain sebagainya, tanpa kita mengetahui hak kita seperti apa. Gimana Via Valen? Ada pertanyaan apa lagi yang mau disampaikan sama Prof. Rahmi? Tuh untuk saya. Sepertinya udah cukup kayaknya. Udah cukup? Saya nanti minta bukunya ya Prof. ya. Nah, siap. Siap. Nanti kami akan bantu. Nah, sekarang kalau dari Prof. Rahmi, kira-kira apa sih saran buat artis seperti Via Valen ataupun junior-junior dari Via Valen untuk bisa berkembang di dunia entertainment ini? Ya, pertama, jangan takut dengan hukum. Bahkan hukum itu kalau di negara yang well-established itu jalan nomor satu baru yang lain mengikuti. Jadi jangan takut dengan hukum ya. Pertanya lah, pertama bertanya tentu saja. Tapi ya untuk Via Valen ya tadi. Satu, pencatatan ciptaan jangan lupa tergabung pada asosiasi, jangan lupa didamikin lawyer. Jangan setelah sakit baru diobati, itu enggak bagus. Harus ada preventif ya. Jangan one-man show. Itu, kita ini orang Indonesia sukanya ya. Seolah-olah tahu semua, jadi dia maju sendiri. Enggak boleh seperti itu. Nanti kalau udah macem-macem ya kan, baru. Itu kalau udah ngobati lebih susah daripada mencegah ya. Prevention is always better than cure. Iya, sure. Iya kan? Alright. Kayaknya begitu. So, mari sekarang kita belajar diskusi singkat ini. Kita belajar untuk mendalami hak cipta itu seperti apa. Kita juga berusaha untuk mengerti hak-hak kita sebagai seorang artis, penyanyi, maupun di bidang-bidang kita masing-masing sebagai seorang seniman. Mari kita terus tetap berkembang, tetap semangat kreativitas, tetap kita junjung tinggi karena dengan kreativitas kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Happy Music Day, World Music Day, and let's talk more about law.